Oke, jadi di paket tracer 8.3.1.4 implementing a subneted IP versi 6 addressing scheme, kita akan coba untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasikan interface-interface di topologi sederhana ini, router 1 dan router 2, menggunakan pengalamatan IP versi 6. Ada dua objektif, menentukan subnet-nya dan addressing-nya, lalu mengkonfigurasikannya di router dan PC. PC-nya juga termasuk. Skenaryonya, Anda adalah seorang network administrator yang ingin memberikan 5 subnet IP versi 6.24 kepada jaringan pada topologi di atas. Tugas Anda adalah untuk menentukan subnet IP versi 6-nya, menentukan pengalamatan routernya, dan mengkonfigurasikan agar PC secara otomatis menerima pengalamatan IP versi 6. Langkah terakhir adalah verifikasi konektivitas. Kita mulai dengan yang pertama, tentukan jumlah subnet yang dibutuhkan. Jadi kita mulai dengan IP versi 6 subnet, network 2001, db8, akad 0, 0, c8, double kolon, slash 64. Ini akan kita berikan kepada LAN router 1. LAN router 1 itu ada di gigabit ethernet 0, 0. Jadi kalau saya kembalikan ke sini di atas, ini router 1-nya ya, di sini. Lalu ini LAN router 1-nya, ini LAN 2-nya. Ini router 2, ini ada 2 LAN lagi dan ada jaringan penghubungnya. Jadi total ada 6 interface di sisi router yang harus kita berikan pengalamatan. Nah, kembali ke sini, kita lihat ke tabel perencanaan kita bahwa sudah ditentukan router 1 dari LAN pertama dari router 1 di gigabit 0, 0. Lalu kita akan menggunakan alamat ini, 2001 db8, akad 0, 0, 0, c8, double kolon, slash 64. Lalu kita akan tentukan juga network untuk yang berikutnya. Jadi di sini untuk router 1 gigabit 0, 1, kita diminta naikkan satu, increment the network. Ini tertulis jelas, increment the network by 1. Satu di sini bukan binarnya, melainkan hexanya. Jadi ini sebenarnya simple saja, kalau kita bicara yang ini, ini berarti menjadi 2001, sebentar. Mana saya mau. Nah, di sini saya bisa ketik. Jadi di sini 2001, db8, ini masih sama, ini akad kolon 0, 0, c8, 0, 0, c8, c9 sorry. Ini next 1, double kolon. Mau ditulis 0-nya belakangnya boleh, tidak juga tidak apa-apa sebenarnya. Nah, dalam aturan penyingkatan boleh seperti itu. Jadi ini yang router 1 gigabit 0, 1. Router 2 gigabit 0, 0, cukup kita naikkan satu lagi. Setelah 9, kan 10. 10 dalam hexanya adalah A. Kemudian di router 2 gigabit 0, 1-nya setelah 10 adalah 11, 11 hexanya adalah B. Nah, untuk 1-nya itu ditambah lagi satu, ini menjadi setelah B adalah C. Seperti ini. Jadi ini adalah 5 subnet IP versi 6 yang akan kita gunakan. Langkah berikutnya adalah assign atau tentukan alamat pertama IP versi 6 address untuk router 1, untuk 2 LAN-nya, dan 1-nya. Sedangkan pada router 2 itu alamat IP host pertama di R2 untuk LAN-nya, gigabit 0, 0, 0, 1. Sedangkan di 1-nya dia menggunakan alamat IP address yang kedua. Perintah yang kita akan gunakan adalah ini. Ini adalah untuk alamat IP address yang sudah kita tentukan tadi. Sedangkan alamat IP address wajibnya yang link lokal menggunakan ini. Link lokal tidak perlu menambahkan prefix, tapi ada perintah link lokalnya. Jadi kita lanjutkan ya, disuruh isi ke sini. Nah, disuruh isi ke addressing scam. Jadi kita buat dulu dokumentasinya sebelum kita konfigurasikan ke mesin-mesinnya. Ini berarti alamat IP pertama, yang ini ya, C8 ya. Ini adalah alamat IP yang pertama juga. Ini adalah alamat IP yang pertama juga. Untuk router 1, ini CC. Di router 2, alamat IP pertamanya yang ini CA. Alamat IP pertamanya. Kemudian ini CA. Sedangkan hubungan router 2-router 1 yang serial 0, 0, 0 adalah alamat IP yang kedua. Ini CC juga, tapi ini angkanya 2. Link lokalnya sudah ditentukan. Jadi kita tinggal menggunakan tabel ini untuk kita langsung konfigurasikan. Kita masuk langsung ke konfigurasi perangkat ya. Disini saya geser saja ini layarnya. Oke, jadi ini posisi awal kita, completion 0. Di bagian sini, saya akan mulai di router 1. Command line interface. Enable. Seperti biasa masuk, konfigurasi terminal. Interface gigabit 0, 0. Kita lihat ke tabel pengalamatan kita. Kita langsung berikan. Untuk memberikan pengalamatan IP versi 6, IPv6, adres, spasi, 2001, db8. Ini, mohon maaf, biar mempercepat saya paste saja karena saya punya kopiannya tadi. Saya kopi. 2001, db8, akad. 00, c8, double kolon 1, slash 64. Terus, saya ulangi lagi. Tapi yang ini adalah untuk link lokalnya. F, e, 80, double kolon 1. Kalau link lokal tidak perlu diberikan prefix link-nya. Tapi harus diberikan link lokal. Ah, sorry. IP address, fp, oh ini saya kelebihan, 0. 808, harusnya 80. Oke. Lalu, no shutdown. Nyalai ya. Itu interface yang pertama. Interface yang kedua, interface gigabit 0, 1. Saya ulangi saja yang tadi. Tapi ini diganti, bukan C8, tapi C9. Link lokalnya adalah sama ya. Link lokal boleh berulang. Karena itu hanya di networknya masing-masing. Di subnetnya masing-masing. Shutdown. Berikutnya adalah interface serial 0, 0, 0, 0. IP address-nya adalah ct. Double kolon 1. Link lokalnya adalah sama. fp 80, double kolon 1. No shutdown. Oke ya. Lalu, ini kita lihat ini mulai berubah menjadi hijau. Hijau. Tapi yang di sini belum hijau. Karena yang sisi router 2-nya belum diaktifkan. Saya lanjutkan di router 2. Di router 2, kita lakukan hal yang sama. Enable. Configure terminal. Interface gigabit 0, 0. Lalu IP address. Sorry, IPv6 address. Space ini dia mulai di ca. No ca. Enter. Terus alamat link lokalnya. Alamat link lokalnya juga sama. Di fp 80. Kalau di tabel pengalamatan sengaja dibedakan semuanya jadi 2. Sebenarnya untuk klannya boleh saja sih. Di lapangan kalian tetap pakai fp 80, double kolon 1. Tapi ini supaya dia seragam dengan serial 0, 0, 0-nya. Karena serial 0, 0, 0-nya kan sejaringan sama router 1. Kalau di router 1 sudah pakai fp 80, double kolon 1. Dia nggak boleh juga fp 80, double kolon 1. Jadi semuanya sekalian diberikan double kolon 2. Link lokal. Supaya sedap dibaca saja. No shutdown. Saya ulangi untuk interface yang kedua, gigabit 0-1. Yang ini adalah cb. Kemudian link lokalnya sama. No shutdown lagi. Lalu interface serial 0, 0, 0. Ini yang sedikit berbeda dia di cc double kolon 2. Karena dia sejaringan dengan yang di router 1. Yang di router 1 cc double kolon 1 maka yang di sini cc double kolon 2. Link lokalnya, nah ini yang juga tidak boleh sama dengan yang di 1. Yang di 1 adalah fp 80, double kolon 1 sehingga dia fp 80, double kolon 2. Karena ini sejaringan di sini dan di sini. No shutdown. Okay, sekarang nyala ya. Selanjutnya adalah saya akan coba ini. Saya coba ping ke fp 80, double kolon 1. Ini dari router 2 ke router 1. Serial 0, 0, 0. Terus pakai nama yang saya lihat. Serial 0, 0, 0. Oke, berhasil ya. Ini berarti router 2 bisa ping ke router 1. Kenapa ditanyain output interface yang mana? Karena routernya mengetahui kalau alamat link lokal kan bisa sama di setiap interface. Nah, ini interface mana yang mau dipakai? Untuk nge-ping. Kalau kita pingnya alamat langsung, katakanlah saya langsung ping ke alamatnya si router 1 nih. Router 1 adalah cc. Router 1 gitu ya. Kalau nge-ping nggak pakai perfect line ya. Nah, ini tidak ditanyain interface-nya. Nah, sukses 100%. Artinya antar router sudah bisa ngobrol. Kita lanjutkan dengan perintah berikutnya adalah setiap PC kita berikan konfigurasinya otomatis. Desktop, IP Configuration. Ini IP versi 6-nya dari static. Static kita ubah jadi automatic. Ini dinyatakan sudah sukses. Suksesful. Sorry. Saya kalau mau coba ping lagi. Kita coba saja. Ping. Ping ke. Ini adalah interface routernya. Dapat ya. Reply ya. Oke. Isi 2. Saya konfigurasi juga yang sama. Reconfiguration. IP versi 6. S4 ya. Dan PC 3. Sorry. Desktop. Automatic juga. Dan PC 4 terakhir. Oke. Ini harusnya kita lihat completion-nya sudah selesai. 40 per 40. Kita bisa tes ping satu sama lain. Saya intip saja dulu. Ini PC 4. Saya ping ke gateway-nya sendiri ya. Ping ke CB. W1. Ini ke gateway-nya. Hasil. Kalau routing protokolnya sudah ada. Antara router 1 dan router 2. Maka dia bisa ping ke interface-nya router 1. C8 coba. Nah. Sudah ada. Ini routing protokolnya sudah ada. Sudah diaktifkan routing protokolnya. Show IPv6 root. Oh ya. Sudah dinyalain rip. Pakai rip. Oke. Demikianlah. Untuk konfigurasi paket tracer. 8. 3. 1. 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini.